Karena bentuk infrastruktur itu tanggul menurut api kurang layak. Keluarga masyarakat Gede Pangrango pertanyakan perugas penyataan lapang Cijagung. Dalam menjauh aspek yang beredar di masyarakat kaitan penyataan lapang Cijagung, salah satu aset milik pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terletak di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Karudampit, yang saat ini dijadikan alternatif penampungan tanah galian dari proyek Cut and Fail Jalan Cinumpang Sukalarang yang masih tertunda. Dirut Seterimba pelaksana proyek gelar sosialisasi bersama Muspika Kecamatan Karudampit. Acara digelar di aula kantor Desa Gede Pangrango, dihadiri camat Karudampit, kapal Sekarudampit, didampingi kanit Intel, proses Karudampit bersama Babin Kampibmas, Desa Gede Pangrango, dan Ramil Cisaat, diwakili Babin Segeri Pangrango, serta Kepala Desa Gede Pangrango dan Ketua BPD Desa Gede Pangrango, dan sejumlah tokoh masyarakat RT dan RW. Dalam sosialisasi tersebut membahas terkait lapang Cijagung yang masih tertunda yang diduga karena faktor cuaca. Warga minta percepat dalam penetaan dan penanganan, pasalnya di musim hujan ini dikhawatirkan akan berdampak bagi masyarakat sekitar lapang. Cemat Karudampit, Dr. Ndes Hajah Yanti Budianingci, saat sambutan mengatakan bahwa lapang Cijagung sebagai aset PMKB yang secara tanggung jawabnya dirimpahkan kepada Kecamatan Karudampit. Pengguna barang, maka atas pengawasan, kemudian ketertiban dalam hal penggunaannya itu menjadi tanggung jawab Kecamatan Karudampit. Kapolsi Karudampit, Ipdawan, Kurniawan menghimbau agar sosialisasi tersebut tidak hanya diberikan kepada warga Gede Pangrango saja. Dirinya menyarankan agar ada para Kepala Desa Sekejabatan Karudampit. Karena menurutnya lapang Cijagung tidak hanya dimiliki warga Gede Pangrango, melainkan milik warga masyarakat Kecamatan Karudampit. Dan salah seperti itu undangannya. Alhamdulillah, banyak tulur besar masyarakat yang ada di Gede Pangrango, hari ini semua disampaikan. Yang seharusnya, kalau menurut teman saya, setiap kandesnya diundang Pak di sini, biar mereka pun bisa menjelaskan keluarganya. Sosialisasi sekarang ini terkait masalah lapang. Pengerjaan lapang, progres pengerjaan lapang itu selesai kapan? Untuk Sani kan saya kasih penjelasan bahwa saja sekarang kan terhalang oleh cuaca. Kalau misalkan cuaca bagus, insya Allah progres ke depannya untuk pengerjaan lapang, khususnya Cijagung pasti lebih dipercetan. Mungkin ini satu hal wajar lah, kekhawatiran warga mungkin itu tidak ada takutnya mungkin terbangkalai. Tapi saya yakinkan ke warga, khususnya Gede Pangrango dan Kecamatan Kedudapit, bahwasannya saya 100% bertanggung jawab di mana lapang, pasti saya selesai kapan. Masyarakat sih mungkin untuk dari segi penataannya, mungkin dari gambar sudah terperayak, cuma mungkin minta waktu dipercepat. Selesai acara digelar, Kepala Desa Gede Pangrango bersama para tokoh RT dan RW meninjau langsung ke lokasi proyek lapang dan memusawarahkan dari dampak penataan tersebut. Dari Gede Pangrango, Kecamatan Kedudapit, Supriyatna, LRTP.